Intro Saudara penjabat Bupati Kam Sol Rabu Malam menyerahkan beasiswa bagi para penghafal Al-Quran 30 Juz Serta para Kori dan Koriah yang keluar sebagai pemenang pertama pada Musabakos di Lawatil Quran Provinsi Riau ke-40 Pemerintah Kabupaten Kampar Rabu Malam menggelar malam resepsi Kenegaraan Sempenahari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-77 tahun 2022 Kegiatan dilaksanakan di kediaman penjabat Bupati Kampar dan dihadiri forum komunikasi pimpinan daerah Kabupaten Kampar Bersama para tokoh masyarakat serta para pasukan pengibar bendera pada peringatan detik-detik proklamasi 17 Agustus di Kabupaten Kampar Tokoh masyarakat Kabupaten Kampar Idris HS merasa sangat berbangga hati Dimana tahun ini pemerintah dapat memberikan sebuah penghargaan bagi anak-anak yang telah mengukirkan prestasinya untuk mengharumkan nama Kabupaten Kampar Dan berharap menjadi motivasi bagi anak-anak Kabupaten Kampar dalam memacu diri untuk dapat berprestasi Kita bersyukur saat ini setelah 2 tahun lebih tidak dapat melaksanakan peringatan hari kemerdekaan Republik Indonesia seberia sekarang ini Baik di tingkat pusat, provinsi dan Kabupaten Kampar Dimana Bapak dan Ibu sekalian ini adalah bukti perjuangan seluruh rakyat Indonesia dalam menghadapi COVID-19 yang kita kenal saat sekarang ini Pulih lebih cepat, kemudian Barkit lebih kuat Ini adalah momen pada hari kemerdekaan Republik Indonesia ke-77 ini Dimana Bapak dan Ibu sekalian yang kami hormati Dimana kita semua sudah dapat merasakan kembali melaksanakan kegiatan sebagai mana biasa Baik sebagai pegawai negeri, baik sebagai pengusaha, baik sebagai masyarakat Untuk melaksanakan kegiatan menuju kesejahteraan masyarakat kita bersama Bapak dan Ibu yang saya hormati Dimana pada kesempatan ini kami mewakili sebagai tokoh masyarakat Sangat berbangga, sangat berbesar hati Dimana dibawah kepimpinan PJ Bupati Kampar saat ini Bapak Dr. Haji Kamsul NM Mudah-mudahan Kampar kembali jaya Kembali bangkit Kampar bertambah baik Kemudian juga Kampar bertambah badu Dan rakyatnya sejahtera Inilah yang digambarkan oleh masyarakat Kabupaten Kampar Sedangkan penjabat Bupati Kampar Kamsul Menyampaikan rasa terima kasihnya atas prestasi yang telah diberikan para kori-koriah Kabupaten Kampar Pada ajang MTK tingkat Provinsi Riau ke-40 tahun 2022 Dan juga ia mengajak seluruh santri dan santriwati yang ada di Kabupaten Kampar Untuk terus memacu diri Supaya mampu menjadi Hafiz Al-Quran 30 Juz Karena ini nantinya akan menguatkan jati diri Kabupaten Kampar Yang berjulukan Serambi Mekahnya Provinsi Riau Kita dilanda oleh pandemi COVID-19 Tak ada satupun yang dapat kita perbuat Selain hanya masalah dan berdoa kepada Allah SWT Berbagai macam isu yang menerbaikan bangsa kita ini Kita saling menyalahkan satu dengan yang lainnya Tidak lain daripada apa Ingin semua cepat pulih Alhamdulillah Pemerintah kita dalam tempoh yang cepat Dapat melakukan kemulihan itu semua Masyarakat langsung membangun Bagaimana upaya untuk vaksinasi Sehingga apa Sehingga itulah yang kita rasakan pada saat ini COVID-19 sudah mulai melanda dan hampir hilang Di negeri kita terkintang ini Applaus kita untuk tenaga kerja Namun daripada itu pandemi belum selesai Pandemi masih menghantui Tidak hanya kita di sini Masyarakat Indonesia umumnya Dan bahkan juga dunia Pandemi masih menjadi momok yang luar biasa Bagi pemimpin-pemimpin negara Presiden berpesan kepada kami Waktu perkembuan di istana negara Seminggu setelah saya dilanjutkan Apa kata beliau? Bahwa sayang harus kita tetap waspada Pandemi belum berakhir Negara dunia dalam ketidakpastian Hati-hati dengan itu semua Apa makna dari itu? Yaitu bahwasannya Kita belum tahu bagaimana Adil dari Perang Ukraina Itu dikatakan yang juga Empat poin penting yang akan kita Lakukan saat ini Pertama bagaimana Daya serat keuangan kita Betul-betul menyentuh kepada Semua lapisan masyarakat Dan didapatkan kesesakan oleh masyarakat Pembangunan kita yang kita lakukan Itu yang paling penting dan paling utama Kedua Bangkitkan ekonomi kita Bangkitkan UMKM kita Bangkitkan usaha-usaha yang ada di masyarakat kita Biar ekonomi kita bergerak Dan ketiga Jaga pangan kita Negara-negara yang kuat Yang menghasilkan pangan Tidak lagi melepaskan pangannya Karena untuk kediliran dalam nekti mereka sendiri Itu juga masih kurang Dalam kesempatan ini Penjabat Bupati Kampar Juga menyerahkan beasiswa Kepada para Kori dan Kori Ah Yang keluar sebagai pemenang pertama Pada Musabakoti Lawatil Quran Provinsi Riau ke-40 tahun 2022 Dan istimewanya Penjabat Bupati Kampar Kamsol juga menyerahkan beasiswa Kepada para penghafal Al-Quran 30 Jus Dari berbagai pondok pesantren Yang terdapat di Kabupaten Kampar Dari Kabupaten Kampar Anto Badai melaporkan Terima kasih telah menyerahkan beasiswa